Eh itu udah? Udah nge-record belum? Oh yaudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ya balik lagi bersama aku disini Sahlan Nah so geng apa kabar semua hari ini Indonesia, Malaysia, dan siapa-apa yang merupakan Siapa yang menonton video ini Sahlan harap hal karena sehat dan baik-baik Dan terima kasih aku ucapkan kepada kalian semua yang sudah menonton Dan mengklik video-video aku dan support aku sampai sejauh ini guys Nah jadi di video kali ini kita langsung ke intinya aja Yang mana kemarin banyak sekali yang DM aku melalui Instagram gitu guys ya Jadi ini kalian bisa melihat ya DM-nya Nah dan ini aku banyak sekali untuk rekomendasiin Untuk merek sebuah video ini gitu Dan kemarin gimana ya Kemarin gue udah sempat buat react juga Tapi mic aku gak connect gitu men Jadi aku ambiar itu aku ulang balik gitu ya Jadi kita next di video ini gitu Dan kemarin aku sempat gak Gimana ya sempat gak percaya gitu men ya Bahwasannya video ini dari negara Gimana ya sempat gak percaya bahwasannya ini Di negara Malaysia gitu Jadi kemarin setelah gue riset di Google Ini beneran Ini beneran di negara Malaysia gak sih gitu kan Jadi gue riset di Google itu Wow ini bener-bener di negara Malaysia Dan uniknya itu Ini dicocok tanami di pinggiran jalan gitu kan Jadi agak gimana ya Suasanya itu semacam Kota Jepun betul gak sih Macam Korea-Korea gitu Dan sebenarnya sih Indonesia juga ada gitu kan Tapi uniknya di antara Indonesia dan Malaysia ini So jadi disini tidak ada masalah untuk membanding-bandingkan Tidak ada masalah untuk membanding-bandingkan Tapi untuk menginformasikan satu penonton ke penonton yang lain Gue hanya untuk gimana ya Menginformasikan gitu ya Di Indonesia juga ada Yaitu di bagian Surabaya Ciancur gitu guys ya Jadi uniknya di negara Malaysia itu Itu ditanam di pinggiran jalan Tapi di Indonesia Itu ditanam memang sudah Dirangkumkan sebagai wahana taman bunga gitu Jadi Secara logisnya pasti bunga apa aja Pasti ada disitu gitu mainnya Nah jadi disini uniknya itu Di negara Malaysia itu Itu dicocok tanam di pinggiran jalan Dan aku mau lihat nih Sebagaimana sih bunga-bunga di pinggiran jalan tersebut Jadi aku merasa penasaran So jadi sebelum kita react video aja Jadi bagi kalian yang baru sudah cn ini Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu Untuk membangun channel ini Dan membuat jalan lebih bersemangat lagi guys So seperti biasa 3, 2, 1 And let's go Kuala lumpur lusung in musim bunga di KL So jadi bagi kalian yang menonton video ini Yang mengatakan Gua membanding-bandingkan Indonesia dan Malaysia Stop cara pemikiran kalian seperti itu Stop Gua disini hanya menginformasikan gitu ya Jadi Supaya satu sama lain itu saling mengahami Saling mengetahui bagaimana posisi Indonesia dan Malaysia gitu Jadi bagi kalian yang memikirkan Jadi bagi kalian yang memikirkan Gua membanding-bandingkan Indonesia dan Malaysia Sayang banget deh Sayang bad tuh Ibu anda mengandung 9 bulan gitu Tapi pikiran anda agak sedikit Ya Oke lah kita nonton dulu ya Kemarin aku betul-betul Betul-betul sampai enggak percaya gitu Kalau ini di Malaysia gitu men Gua riset di Google gitu Gimana ya Begitu penasarannya gua Jadi gua cari di Google gitu Bener apa enggaknya gitu Mitas atau fakta gitu Begitu penasarannya gua Wow Ini kalau rumah aku deket sini nih Gua jadiin kedai nih Jadikan bisnis nih men Serius Gimana ya Buat gerobak-gerobak kecil gitu kan Jualan di pinggiran jalan Bisa dikatakan juga Penjualan kaki lima gitu kan Jadi jualan jagung bakar kek Entah jualan kelapa muda gitu Bisa gak sih Kalau gua tinggalan daerah sini Itu gua rekomendasiin sih Baik gua Membuka lahan disitu Menjual kelapa muda Es kelapa muda gitu Ini patut di Gimana ya Patut diapresiasikan sih Karena ini menimbulkan Besarnya Gimana ya Daya tarik untuk pelancong gitu loh Dari negeri-negeri luar Ini daya tariknya kuat banget sih Udah menurut aku Karena dengan keindahan Keunikan dengan cara yang seperti ini tuh Wow banget Sejuk ya Hati sejuk Hati sejuk Mata indah memandang gitu loh Serasa mendamaikan suasana gitu loh Wow Wow Gimana ya agak unik gitu loh Itu ditanami di pinggiran jalan gitu kan Wow Kotanya kelihatan Kampungnya kelihatan gitu kan Nah sini saya drone-nya kedengeran nih Dari Bang Skyron Malaysia Nah aku perhatiin gak ada yang jualan di pinggiran jalan itu kan Maksud aku Maksud gue gimana ya Langsung di pinggiran jalan di bawah pohon tersebut gitu men Ini Wow Oke thanks for watching Drop a link Leave in a comment Subscribe Skyron Oke Made in Malaysia by Malaysia Wow Oke geng jadi video sudah selesai Jadi ini menurut aku gimana ya Jadi aku berpikir Ya pasti bunga pasti mempunyai sebuah musim yang namanya Gugurnya bunga Gugurnya bunga otomatis Ya secara logisnya kan bunga-bunga itu kan Rontok gitu kan Jatuh gitu kan Ini yang membersihkannya siapa gitu loh Ini bagi yang memang betul-betul membersihkannya itu Tidak digaji dan tiba-tiba dibersihkan seperti ini Itu mulia banget men Jadi Aku hanya mengambilkan kesimpulannya disini Di saat gugurnya bunga tersebut Adakah Pekerja digaji Atau memang sudah ada pekerja khusus Atau memang itu dikerjakan Tersendiri Orang-orang di wilayah tersebut gitu loh So geng jadi ini adalah salah satu Menurut aku patut diapresiasikan Ya jadi Semoga Ya Di keseluruhan Malaysia sih menurut aku ya Di bagian Sudut-sudut perkotaan gitu Jadi Kalau kita tanam di perkotaannya mungkin Bisa Ya Gimana ya Di saat gugurnya bunga nanti kan otomatis Semakin jorok sih menurut aku ya Karena daun-daunnya itu bisa menyebar kemana-mana gitu Jadi ini menurut aku bisa dicocok tanamkan Di bagian Perdesaan gitu ya Di pinggir-pinggir kota gitu Jadi Warna-warni Cemirlangnya Malaysia gitu Uniknya gitu kan Jadi ini lebih besar Ke daya tarik Bagi pelancong-pelancong yang Gimana ya Itu daya tariknya lebih ke Negara Malaysia sih menurut aku Karena Melihat suasana yang seperti ini itu kan Secara otomatisnya Secara logisnya gitu kan Bagi-bagi pelancong yang mau pergi kemanapun Ya gue pikir sih Lebih tertarik ke negara Malaysia Jika lo sudah seperti ini gitu kan Karena bunga adalah salah satu Ya Banyak orang yang mengatakan bahwasannya Gimana ya Bunga ini adalah salah satu Membuat pikiran kita itu Ya fresh gitu ya Jadi mata kita itu indah gitu Jadi gimana ya Indah memandang gitu ya Jadi hati kita agak sejuk Jadi ada pun masalah itu Seakan melihat bunga ini Bisa dikatakan Adem, damai, dan tenteram gitu guys So geng Jadi sampai disini video ini Bidang kurang salah minta maaf Jadi jika ada perkataan salah Yang salah silahkan luruskan di dalam komentar So jadi ya Jangan lupa juga Kita Indonesia Malaysia Tetap kuatkan ikatan tali sulat rami Tetap kuatkan ukhwah Kita tetap satu iman Satu rumpun Satu nusantara Tentu mempunyai satu musuh yang sama Sama-sama menjunjung langit yang sama Sama-sama memijak bumi yang sama Saya Salan Mohon pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you the next video Bye-bye Bye-bye